selamat menikmati selamat menikmati tadi saya ke terminal dulu untuk nitip tas disana kan ada bis Yogyakarta Pangandaran jadi nanti saya tinggal ngambil disana ya kalau sudah sampai di Pangandaran jadi saya ini cuma pakai tas gendong biasa ya di kiri mau ke arah darah itu paling ditutup dari mana sih paling ditutup nah ini banyak abis isi bensin dulu kita lanjutkan ini masih di area Yogyakarta nanti saya akan menuju ke arah Pangandaran itu dari sini sekarang kita masih di Yogyakarta ya kemudian nanti saya akan masuk ke jalur selatan ya jadi masuk ke jalan dendles kemudian ke arah sampai ke Cilacapnya kemudian ke Maos dan nanti saya mau lewat kesugihan ya jadi tidak lewat Karangpucung tapi nanti dari kesugihan itu kemudian ke arah Gandrung Mangu dan langsung ke arah jalan Emplak Kalipucang mudah-mudahan nanti di perjalanan lancar dan selamat sampai di Pangandaran dan ini saya tadi berangkat itu dari sekitar Gamping itu pukul 2.30 siang ya setengah tiga ya setengah tiga siang dan ini saya bersama anak muda jadi gimana serunya di perjalanan sampai ke Pangandaran ini di sekitar sini juga ya ini di sebelah kiri sawah-sawah sudah menghijau ya sama dengan yang di Pangandaran juga seperti ini ya bandara berwarna jalurus ini tulon trogo alhamdulillah cuaca cerah sekali ini teman-teman bisa lihat ya langit juga biru dan mudah-mudahan perjalanan sampai ke Pangandaran tidak hujan teman-teman lampu merah paling depan nanti ke arah sana panasnya cerah tapi ini mah bukan cerah panas masya Allah ini jalan lurus sekali lihat di depan ada awan-awannya putih ya kelihat sampai ke ujung sana nah ini disebelah kanan ini ada tugu tuh ada tugu yang kereta ya kereta kuda ini kita sudah sampai di kulon progo tapi masih Yogyakarta ya dan jalannya ini sudah ada berapa lajur ya teman-teman tuh jadi sudah lebar sekali karena memang ini jalan utama menuju ke arah Yogyakarta ini sekarang kita ke arah barat ya teman-teman jadi kalau ke arah pengandaran itu dari Yogyakarta itu nanti ke arah barat ke arah selatan ya dan sekarang ini kita menuju ke arah barat dulu lakus laku madu ya ada patung kuda sudah hijau tapi padat ini tadi habis lampu merah kemudian ini di depan kita ini ada jembatan ya di atas ini jembatan ini kereta api ya menuju ke arah Yogyakarta jadi dari bandara internasional Yogyakarta yang nanti juga kita lewat ke sana itu ada jalan keretanya juga menuju ke arah Yogyakarta ya nanti sebentar lagi beberapa ratus meter lagi kita akan melewati bandara udara internasional Yogyakarta nanti posisinya ada di sebelah kiri ya tadi itu sudah kelihatan ada hotel yang besar ya di sekitar bandara udara dan ini di depan nih teman-teman sebelah kiri nah ini jalan masuknya ke arah ke kiri ya dan ini jalan utamanya kita jadi lurus saja ke sana tuh kalau ke kiri itu masuk ke bandara udara nanti ada tulisannya di depan sebelah kiri bandara internasional Yogyakarta jadi sekarang itu di situ bandara internasional beberapa ratus meter ke arah barat bandara itu ada pertigaan nah ini kita belok ke kiri karena kita akan melewati jalan dendels semuanya bagus jalan dendels ini merupakan jalan lintas pantai selatan ini berada dari arah bantul sampai ke cilacap sekitar 1300 km dan ini dulunya ini sudah ada dari abad keempat ketika masa kerajaan-kerajaan dan ini digunakan oleh para kerajaan-kerajaan untuk mengirim upeti ke kekerajaan jadi dari wilayah-wilayah lain yang menjadi kekuasaan kerajaan itu untuk mengirim upeti ke pusat kerajaan jadi lewat jalan ini kemudian pada masa kolonial Belanda nah jalan ini juga digunakan oleh pangeran di Ponegoro untuk melakukan perang gerilia dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda nah ketika asisten residen amba dijabat oleh augustus dik dendels jalan ini kemudian dibuka atau dibuat baru dan kemudian namanya diganti menjadi jalan dendels dengan tujuan untuk meredukan pamor pangeran di Ponegoro yang dengan keras melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda sampai sekarang jalan ini dikenal dengan nama jalan dendels atau yang secara resminya ini adalah jalan lintas selatan pulau jawa dengan pemandangan yang asik sekali ya dan juga ini jembatan jembatan yang seperti ini yang pakai rangka jadi lebih eksotik ya apalagi ini kalau kita lewat jalan sini jalannya itu lurus kemudian lebarnya itu 5 sampai 7 meter ya dan di arah sebelah kiri itu banyak kebun kebun ya kebun atau apa ya perkebunan ya ada kebun jambu biji nih sebelah kiri nih jambu kristal ya kemudian ada juga semangka ada jagung ada pokoknya banyak lah yang sebelah kirinya di beberapa ruas jalan apalagi kalau kita melewati jembatan ini kita bisa lihat ke arah sebelah kiri itu muara ya kemudian kelihatan juga di sebelah kirinya ada pantai kemudian kelihat juga ombak jadi ini memang jalan lintas selatan ini dekat dengan pesisir pantai ya tuh sudah ada pom bensin juga tapi kalau dilihat ya dari mulai bantul tadi sampai sekarang ini saya sudah beberapa jam berada di sini di jalan dendless ini untuk perumahan itu masih jarang ya jadi adanya itu kebun tanaman yang ada di sebelah kiri ya kalau sebelah kanan itu juga ada rumah makan tapi tidak terlalu banyak ya ini sebelah kiri ini muara ya teman teman ini jembatannya indah sekali kebumen geopak kita sekarang sudah masuk ke wilayah kebumen nanti saya akan berhenti dulu di sekitar SPBU ya yang menyediakan tempat istirahat sekalian istirahat juga karena sudah berapa jam ini saya berada di jalan tadi dari Yogyakarta tadi saya cari-cari SPBU untuk istirahat belum menemu juga kayaknya di depan ada SPBU dulu pernah berhenti di sini ya apa ini ya oh iya ini di sini di kiri ya di sini dulu di sini capek supir tadi dari Jogja jam setengah tiga setengah tiga sekarang jam empat kurang setengah istirahat siap-siap kita berangkat lagi ini sudah istirahatnya sekitar setengah jam di sini kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke pangandaran tadi saya sudah istirahat di SPBU dan ini cuaca alhamdulillah cerah dan masih terang walaupun ini semakin sore mataharinya semakin redup dan sudah turun jadi kalau kita ke arah sebelah barat jadi begini hasilnya videonya tidak terlalu terang karena ada cahaya matahari dari arah sebelah barat sebetulnya untuk sampai ke pangandaran jalan ada jalan yang lebih dekat dari sini ke arah Cilacat langsung sesuai dengan jalan ini jalan Dendless kemudian ke Cilacat dan langsung ke arah Sidarja jadi ke arah Cilacatnya itu melewati jalan menuju ke arah pantai Karangbolong saya sudah pernah juga ke jalan sana itu jalannya itu berliku dan nanjak turun kemudian ke pokoknya banyak tikungan tajam jadi harus lebih hati hati juga kemudian banyak juga hutannya nah tapi karena ini sudah sore jadi saya tidak akan lewat ke sana jadi nanti saya akan sampai ke petanahan kemudian nanti akan belok kanan ke arah petanahan jadi nanti saya akan melewati pusat keremaiannya di petanahan situasi di jalan dendels ini belum terlalu ramai ya mungkin kalau beberapa hari sebelum idul fitri ini mungkin sudah ramai sekali ya ini perjalanan di jalan dendels itu saya itu tadi dari watas setelah bandara kemudian nanti saya sampai ke pertigaan yang ada di depan nanti untuk nanti ke kanan menuju ke arah petanahan kemudian masuk lagi ke jalan utama Bandung Yogyakarta itu di tepatnya di Kebumen Nah ini di depan ada pertigaan kita belok ke kanan untuk menuju ke jalan utama Bandung Yogyakarta kalau kesana tadi langsung ke Cilacap ya ke Cilacap kalau kesana sekarang ini belok kesana ke Buhet jadi tadi jalan lintas selatan banyak yang abu purit disini juga sama ini di depan nih jajanan loh 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 oh depan ramai 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 depan ramai 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 segala ada musik 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 juga ramai juga musik 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 sebelah sini ada sawahnya juga ya teman-teman ini dan ke arah sawahnya sebelah kiri itu disana ada sunset Masya Allah bagus sekali ya dan ini ada yang sudah panen disini juga ya tuh jalannya indah sekali disini jalan lurus kemudian kiri kanannya pohon-pohon rindang asiknya yes sungai kita sekarang sekarang berada di jalan utama lagi jalan utama ke Brumen Yogyakarta sekarang kita berada di jalan utama lagi jadi ini jalan utamanya dari Bandung menuju ke Yogyakarta dan ini tepatnya saya berada di Kebumen salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah jalannya lebar sekali ya teman-teman dan ini kita ke arah sebelah kiri sudah bisa melihat sunset ya jadi agak gelap juga nah sekarang kita berada di Karanganyar Karanganyar ini termasuk juga Kebumen ya dan ini kotanya nih atau pusat keramaian Karanganyar sudah mulai terlihat aktivitas sore hari pada waktu bulan suci Romadon ya banyak yang dagang pedagang takjil ya di pinggir jalan sudah semakin sore ya ini karena kita sekarang ke arah barat ya jadi ini pas sekali dengan sunset ya Masya Allah itu sebelah barat gombong penuh jalanan yang ngabupurit masih digombong kotanya ini ramai sekali tapi ini sunsetnya pas sekali ya cuaca cerah Alhamdulillah Alhamdulillah sepertinya sebentar lagi akan waktunya azar maghrib ya jadi nanti kita berhenti dulu untuk istirahat dan juga untuk buka puasa ya dan ini sekarang jalanan juga sudah mulai tenggang ya karena sudah lewat dari kotanya nah ini perbatasannya tembak masya Allah sepanjang perjalanan kita bisa menikmati sunset ya ke arah sebelah barat teman-teman Masya Allah nah ini di depan ada pertigaan kita nanti akan belok ke kanan ya untuk ke jalan lingkar jadi nanti kita tidak melewati pusat keramaiannya ya tapi ini jalannya kan sudah bagus ya terima kasih mampu merah dimana dia maksudnya tadi teh pokona panjumas Sumpiu Sumpiu sekarang kita sudah sampai di Sumpiu ya teman-teman tadi kita lewat jalan lingkar jadi lebih cepat ya dan ini kotanya nih pusat keramaiannya Sumpiu kita sampai di Buntu Banyumas sudah semakin gelap ya teman-teman ini nanti saya juga mau cari tempat istirahat dan ini baterai HPnya juga sudah semakin low jam 18 lebih 1 menit sekarang disini nih taman wisata seri rasa Budiman suka disini nih sekarang mau makan dulu tadi sudah buka ngebatalan kita lanjutkan lagi tadi saya sudah buka makan istirahat ini saya sudah disampang kita lanjutkan lagi menuju ke pangan kereta ini perjalanan malam hari ramai juga ya teman-teman ini sekarang saya ini baterainya tinggal sedikit ya jadi harus dihemat-hemat nih supaya nanti bisa sampai ke pangan darah nih vlognya dan sekarang ini kita sudah sampai di cilacap ya ini kita sudah sampai di sampang kemudian nanti ke maos kesugihan jeruk legi gandrung mangu dan sampai ke kalipucang nanti saya tidak melewati sidar reja ya karena dari gandrung mangu itu mau lewat cishumur nanti kita sambung lagi kalau sudah sampai kalipucang ya sampai kalipucang alhamdulillah kita sudah sampai di kabupaten pangandaran tepatnya ini di kalipucang tadi dari video terakhir ya karena baterainya sedikit jadi saya tadi berhenti di gandrung mangu untuk istirahat sekarang kita akan menuju ke jalan emplak jalan utama menuju ke pangandaran kita ketemu lagi di sana ya di pangandaran alhamdulillah sudah sampai di pangandaran ini di depan saya nih tunggu ikan marlin pangandaran jadi ke arah sana itu ke arah pintu masuk pantai pangandaran perjalanan yang sangat panjang sekali tadi kita berangkat jam sabar hadek jam setengah tilu jam setengah tiga kemudian tadi video yang terakhir itu di sampang dan dari sana sudah sore ya saya sudah istirahat dulu kemudian masuk ke maos kemudian masuk ke jalan kurau kerto lalu belok lagi ke arah kesugihan dan kemudian masuk ke jeruk legi dan masuk ke kawung antan kemudian ke gandrung bangu dan jalan ke arah pangandaran itu melewati Cisumur jadi saya gak lewat ke Siderja dari Cisumur kemudian ke arah Kalipuca dan menuju ke sini kemudian ke jalan lalu seperti biasa ya dan sekarang alhamdulillah saya sudah sampai di pangandaran sekarang jam 21.30 jadi perjalanan tadi jam setengah tiga sampai ke sini jam 21.30 kemudian sempat berhenti juga di jalan terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya untuk kali ini trik dari pangandaran dari Yogyakarta menuju ke pangandaran terima kasih salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati